Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pantapang daya sarang usaha disipa Dina pengajaran bahasa sunda Hari ini dihormati dengan usaha disipa Dalam pelajaran bahasa sunda Apa kabar? Ananda hari ini Semoga menangkan dalam keadaan sehat Dan masih dipenuhi dengan semangat Karena ini masih awal semester baru Pada hari ini Kita akan belajar pengajaran lima Pada hari ini Dina Dinten Ijo Udah mengajarkan pengajaran lima Nyata menggunaan menghargaan jasa para pahlawan Pada hari ini kita akan belajar Pembelajaran lima Yaitu mengenai menghargai jasa pahlawan Ananda Anusoleh Solehat Tiasa dibuka buku na Halaman opat puluh dalapan Degika halaman lima puluh Silahkan dibuka bukunya Halaman empat puluh dalapan Sampai dengan halaman lima puluh Ayah dua materi Dina pengajaran muayuna Nyata nukeriji Nyata maca teks riwayat hidup Nuka dua Nyata maham Kesi bacaan Nah Saacan Urang maca teks riwayat hidup Sebelum kita Membaca teks riwayat hidup Kita Akan Membaca Mengenai Kamusnya Agar kita tidak bingung Ketika kita Membaca Tekst riwayat hidupnya Nah Saacan urang maca Tekst riwayat hidup Urang maca helak Kamus alitna Didangungkannya Aklamasi Aklamasi Hartosna Nyata Semua setuju Anuka dua Ayabah sisir Hartosna Sisir Anuka tilu Ayabah dibabarkan Hartosna Dilahirkan Dibenuh Hartosna Diangkat jabatan Dilelet Hartosna Dianugerahi Jenengan Hartosna Nama Jujuluk Hartosna Sebutan Mateni Hartosna Membunuh Medal Hartosna Terbit Nazar Hartosna Nazar Kawul Janji Hendak berbuat sesuatu Jika tercapai Ngadeken Hartosna Mendirikan Ngegedur Hartosna Berkobar Atau Menggerawara Sarang anu Terakhirnya Eta Ayapupus Hartosna Eta Meninggal Dunia Diperhatoskan Kamus Alitna Ayo Uang Baca Tekst Riwayat Hidu Sekarang Kita akan Membaca Tekst Riwayat Hidu Dari Pahlawan Nah Sekarang Kita akan Membaca Mengenai Sijalak Harupat Urang Nah Ayo Urang Maca Riwayat Hidu Tisi Jalak Harupat Raden Oto Iskandar Dinata Dibabarkan Di Bandung Janten Ami Tisi Jalak Harupat Nyata Raden Oto Iskandar Dinata Dilahirkan Di Bandung 30 Tilupuluh Hijimaret 1887 Pada Tanggal 31 Maret 1898 Ari Kupusna Di Tanggerang Ketika Meninggalnya Di Tanggerang Sasi Desember 1845 Pada Bulan Desember 1905 Raden Oto Hirup Di Lingkungan Keluarga Pria Anuboga Jiwa Ngarak Raden Oto Iskandar Dinata Hidup Di Keluarga Yang Baik Dan Yang Mempunyai Jiwa Yang Sangat Merakyat Satamat Nati SD Setelah Menamatkan Sekolahnya Di SD Oto Nuluigen Ke sekolah Guru Di Bandung Oto Melanjutkan Sekolahnya Di Bandung Yaitu Sekolah Guru Tului Pindah Kapur Warjo Kemudian Pindah Kapur Warjo Tidinya Tidinya Oto Dibenum Menjadi Guru HIS Di Banjar Negara Setelah Itu Oto Diangkat Menjadi Guru HIS Di Banjar Negara Pada Tahun 1920 Kemudian Di Bandung Pada Tahun 1921 Sampai 1924 Dan Di Pekalongan 1924 Sampai 1928 Di Pekalongan Oto Aktif Dina Organisasi Budi Utomo Serta Kapilih Jadi Anggota Dewan Kota Nah Ketika Oto Di Pekalongan Oto Juga Aktif Di Organisasi Budi Utomo Serta Oto Terpilih Menjadi Anggota Dewan Kota Pada Tahun 1925 Di Tahun 1825 Oto Sabatur Batur Ngadegen Sekolah Kartini Kemudian Oto Mendirikan Sekolah Kartini Nyadina Waktu Harita Pada Saat Itu Oto Ngeritik Paguyuban Pasundan Oto Mengkritik Paguyuban Pasundan Anjena Nadar Rekmencit Hayab Dirinya Bernazar Akan Menyempelih Ayam Tului Mbe Kemudian Kambing Lambun Paguyuban Pasundan Bakal Bubar Apabila Paguyuban Pasundan Itu Bubar Tahun 1828 Oto Pindah Gawai Ke Jakarta Nah Pada Tahun 1928 Oto Pindah Kerja Ke Jakarta Menjadi Guru HIS Muhammadiyah Menjadi Guru HIS Muhammadiyah Waktu Di Jakarta Ketika dia di Jakarta Oto Jadi Anggota Paguyuban Pasundan Oto Menjadi Anggota Paguyuban Pasundan Anu Fungsi Dikritik Yang Pernah Dikritik Oleh Oto Minat Karena Politik Jeng Pajuangan Kemerdekaan Indonesia Bekina Gedur Minatnya Terhadap Politik Dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia Semakin Membara Nyaka Pilih Jadi Pupu Pangurus Pusir Paguyuban Sunda Sarta Jadi Wawakil Oto Juga Terpilih Menjadi Ketua Pengurus Paguyuban Pasundan Dan Menjadi Perwakilan Di Dewan Rakyat Waktu Biantara Ketika Berpidato Keritik-kritik Oto Kepemerintah Hindia Walandate Pohara Perus Keritikan-keritikan Dari Oto Terhadap Pemerintahan Hindia Belanda Itu Sangat Kejam Inyaya Kungsi Nyebut Kenian Indonesia Pasti Merdeka Dia Sempat Menyebutkan Bahwa Indonesia Itu akan Merdeka Nah Walandarek Indir Sorangan Atau Serah Bongkokan Bangsa Indonesia Nah Dengan Cara Belanda Itu Akan Pergi Sendiri Atau Akan Diusir Oleh Indonesia Nyaku Kawanina Teha Karena Keberaniannya Itu Oto Menang Jujuluk Si Jalak Harupat Oto Mendapatkan Julukan Si Jalak Harupat Nyai Tangaran Anu Biasa Dibikin Kahayam Jagu Adu Anuanian Tur Tara Ele Yaitu Nama Yang Biasa Diberikan Kepada Ayam Jagu Yang Suka Diadukan Yang Memiliki Keberanian Dan Tidak Pernah Kalah Di Dina Tahun 1847 Pada Tahun 1941 Oto Jadi Anggota GAPI Minangkawa Wakil Paguyuban Pasundan Tur Anggota Majelis Rakyat Indonesia Oto Menjadi Anggota GAPI Dan Mewakili Paguyuban Pasundan Serta Menjadi Anggota Majelis Rakyat Indonesia Waktu Penjajah Jepang Ketika Penjajahan Jepang Paguyuban Pasundan Dibubarkan Paguyuban Pasundan Dibubarkan Pikun Menyelamatkan Kekayaan Paguyuban Pasundan Untuk Menyelamatkan Kekayaan Paguyuban Pasundan Oto Ngawangun Badan Usaha Pasundan Oto Membuat Badan Usaha Pasundan Ado Dipimpin Kusanusi Harja Dinata Yang dipimpin Oleh Sanusi Harja Dinata Oto Sorangan Jadi Pemimpin Umum Koran Cahaya Oto Oto Sendiri Menjadi Pemimpin Dari Koran Cahaya Hiji Hijina Koran Anu Menang Medal Di Jawa Barat Satu-satunya Koran Yang terbit Di Jawa Barat Oto Gawwe Bareng Jepang Oto Bekerja Sama Dengan Jepang Anjana Jadi Anggota Jawa Hokokai Dia Menjadi Anggota Jawa Hokokai Yaitu Himpunan Kebaktian Rakyat Jawa Waktu Jepang Ngayakan Pasukan Pembela Tanah Air Ketika Jepang Membuat Pasukan Pembela Tanah Air Atau Peta Oto Ngintun Kutrana Anujen Sentot Iskandar Dinata Pikun Milu Latihan Peta Oto Juga Mengirimkan Anaknya Untuk Ikutan Untuk Mengikuti Latihan Peta Waktu Rek Diwangun Negara Indonesia Ketika Akan Dibentuk Negara Indonesia Oto Jadi Anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia Atau Anu Disebut BPUPKI Ketudai Waktu Diwangun Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Ketika Dibentuk PPKI Atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Oto Oto Aktif Jadi Anggota Oto Juga Aktif Menjadi Anggota Dinasi Dan PPKI Tanggal 18 Agustus 1845 Pada sidang PPKI Tanggal 18 Agustus 1945 Sapoe Sangges Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Sehari Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Disahkan Undang-Undang Dasar Berdipilih Pengurus Negara Disahkan Undang-Undang Dasar Dan Dipilih Pengurus Negara Nyadina Etaka Sempetan Pada Kesempatan Itu Oto Ngusulkan Soekarno Jeng Muhammad Hatta Piken Jadi Presiden Jeng Wawakil Presiden Indonesia Oto Mengusulkan Soekarno Dan Muhammad Hatta Untuk Menjadi Presiden Dan Wakil Presiden Indonesia Kalawan Aklamasi Usul Ototeh Disaluyuan Kusakabeh Anggota PPKI Usul Yang Disampaikan Oto Disetujui Oleh Seluruh Anggota PPKI Jina Kabinet Presidensial Anudipimpin Presiden Soekarno Dalam Kabinet Presidensial Yang dipimpin Presiden Soekarno Oto Dibendung Menjadi Menteri Negara Oto Diangkat Menjadi Menteri Negara Oto Diaktif Dinanga Wangun Badan Keamanan Rakyat Atawa BPKR Nah Oto Juga Aktif Dalam Membangun Badan Keamanan Rakyat Yang Sekarang Berubah Menjadi TNI Sebelumnya TKR Tentara Keamanan Rakyat Nah Di Bulan Desember 1845 Oto Ayanu Nyulik Tur Dibawa Kabar Sisir Mau Oto Ada Yang Menculik Kemudian Dibawa Ke Pesisir Mau Di Tangerang Di Etabah Sisir Di Pesisir Itu Oto Ayanu Matenik Oto Ada Yang Membunuh Tapi Jasanya Tapi Jasanya Tegung Sikap Panggi Tetapi Jasanya Tidak Tetapi Jasanya Tidak Ketemu Kukitu Nah Oleh karena Itu Di Tengah Tahun Sarebu Samparatus Lima puluhan Pada Tengah Tahun 1950 Kalawan Simbolis Dijian Makam Di Pasir Pahlawan Secara Simbolis Dibuatlah Makam Di Pasir Pahlawan Di Lembang Bandung Satahun Tiharita Oto Dileler Jadi Pahlawan Nasional Setelah Setahun Dari Kejadian Itu Oto Iskandar Dinata Dijadikan Pahlawan Nasional Nah Eta Nya Eta Riwayat Hiru Di Sijalak Harupat Nami Asli Nya Eta Raden Oto Iskandar Dinata Ayuna Urang Kamateri Anuka Duanya Termaham Esi Bacaan Urang Isi Sasarengannya Nomber Hiji Jabatan Awan Wai Anuk Fungsi Dicekel Ku Okto Iskandar Dinata Nuka Hiji Kukuhu Pangurus Puser Peguyuban Pasundan Teras Anggota Gapi Teras Guru His Teras Jadi Menteri Negara Ayaseer Tapi Kurang seratnya Tilu Wainya Anu Nomber Dua Dimana Wai Oto Iskandar Dinata Sakolana Di SD Teras Neras Gen Sakolah Guru Diban Dua Ayana Nomber Tilu Nawa Nazarna Oto Iskandar Dinata Ayanu Terang Nawa Nazarna Nyata Rek Bencit Hayam Tului Mbe Lamun Peguyuban Pasundan Bakal Nombor Nombor Opat Bun Naun Pangna Oto Iskandar Dinata Diberai Dijuluk Sigala Harupat Sahabat Oto Iskandar Dinata Wan Nyan Nomber Lima Naun Jasa Oto Iskandar Dinata Pangna Dileler Pahlawan Nasional Sahabat Ngawangun BKR Atau Badan Keamanan Rakyat Anu Diubah Jadi TKR Nyata Tentara Keamanan Rakyat Yang Anu Diubah Dari Anu Ayu Nama Disebut Tentara Nasional Indonesia Atawa TNI Jadi Jasa Na Oto Iskandar Dinata Nyata Ngawangun BKR Atau Badan Keamanan Rakyat Nah Ayo Nak Ngajaran Limana Tos Rengse Pami Aya Pertarosan Tiasa Ditaros Kean Ya Kau Sajah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh